baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat audion deso dimanapun anda berada kembali lagi di channelnya AN media ofisial dan di kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu diberi kesehatan kelancaran dan kesuksesan amin amin ya robal alamin baik lor sesuai dengan janji saya kemarin saya sempat buat postingan di tab komunitas yaitu disini saya akan coba mereview ya mixer asli dengan serinya remik 1002 dan disini teman-teman bisa perhatikan ini model mixernya seperti ini ya mungkin menurut saya seorang yang masih pemula ya mungkin cukup elegan ya lor ya untuk dari segi penampilan cukup oke dan mixer ini sudah dilengkapi dengan USB MP3 ya lor sudah dilengkapi dengan USB MP3 dan juga sudah dilengkapi dengan mode bluetooth lor disini sudah bisa menggunakan bluetooth dan lengkap dengan equalizer dan untuk efeknya disini sudah menggunakan DSP99 ya lor jadi ya mungkin menurut saya ya seperti tadi ya dengan sepik yang apa dengan harga yang cukup murah namun mixer ini mempunyai sepik yang cukup lumayan komplit ya lor cuma ya mungkin yang namanya produk dimana mempunyai kelebihan ya mungkin ya masih ada kekurangan lor kekurangannya itu dimana lor disini untuk mixer ini dia belum mempunyai insert ya lor jadi disini tidak mempunyai insert dan tidak dilengkapi dengan jack input play ya lor seperti buat musik dan untuk outrack juga disini tidak ada dan di kali ini saya merekamnya itu atau merekod secara eksternal yaitu menggunakan di ponsel ya lor atau di lubang jack untuk headset disini saya akan coba gunakan untuk merekam ya lor namun kalau dari segi efek menurut saya sudah lumayan lor untuk efeknya ini sudah lumayan ces namun masih ada kekurangannya yaitu dari gain lor untuk gainnya menurut saya masih kurang peka lor namun jika lor ini digunakan untuk kelas-kelas emperan mini aturan ya menurut saya cukup lumayan lah sudah rekomendasi lor dan sebelumnya saya mohon maaf disini saya bukan mempromosikan salah satu produk jadi masih mempelajari tentang mixer asli dengan serinya 1002 karena disini juga saya baru kali ini menggunakan produk dari asli ya lor karena yang sebelumnya yang sering saya gunakan itu produk dari soundcraft lor namun kali ini saya ingin mencoba ya fitur-fiturnya asli ya lor produknya asli dan alhamdulillah disini saya kesampaian cuman ya wis masih di sepik rendahan aja lor sepik murahan aja lor karena disini juga saya kebutuhannya itu hanya untuk emperan lor alias mini aturan lor jadi menurut saya kalau kebutuhannya untuk kelas-kelas lapangan ya mungkin mixer tipe ini ya kurang cocok lor karena alasan saya kurang cocok ya mungkin dari segi gain lor dari segi gainnya ini untuk digunakan mixnya ini kurang pekah lor kalau dari segi efek disini saya sudah acungkan jempol lor ini sudah lumayan oke lor ini disini saya akan coba buka efeknya ya lor seperti apa karakter efeknya ya lor oke nah seperti ini kualitas efeknya lor menurut saya ya sudah cukup enak lah kalau untuk kelas-kelas emperan ataupun kelas-kelas mini aturan ya lor oke tes 1 2 lor tes tes dicoba tes tes 1 2 3 tes nah jadi untuk efeknya seperti ini lor karakternya lor dan ini masih banyak lagi tipe-tipe efeknya ya lor silahkan dicari mau menggunakan tipe yang mana efeknya karakternya ya lor ya karena disini saya hanya untuk percobaan aja oke lor ini kita akan coba langsung menggunakan musik lor ini sudah saya pasang card reader ya lor oke kita buka volume lor sedikit lor ini efeknya belum saya tutup ini lupa ini lor oke kita coba musiknya ya lor ini kualitas yang daripada mixer asli remix 1002 selamat menikmati ini kita kasih musiknya sebentar aja lor karena ini hanya percobaan jadi saya tidak bisa menggunakan musiknya berlama-lama lor karena di setiap konten saya itu sudah banyak yang kena pelanggaran alias copyright lor jadi ya wih seperti itu lor karena untuk video kali ini hanya review tentang mixer asli dengan serinya remix 1002 intinya ya menurut saya cukup lah untuk kelas-kelas emperan ataupun ya mungkin bisa dibilang kelas miniaturan ya lor tapi jika lo untuk kebutuhannya kelas-kelas lapangan ya mungkin saya tidak rekomendasikan lor karena memang masih banyak kekurangan oke jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena yang pasti masih banyak kekurangannya daripada kelebihannya dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat apabila video ini bermanfaat bisa teman-teman bagikan dan apabila teman-teman suka dengan video saya ini silahkan teman-teman like dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik aja di kolom komentar jangan lupa di subscribe juga channel saya biar lebih berkembang lagi supaya saya tetap terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam audion deso media ofisial selamat menikmati